Hai selamat pagi sobat dimanapun berada sehat selalu ya sobat kali ini saya kami sharing untuk beberapa jenis kunci busi ya sobat jadi kunci busi itu ada yang bawaan pabrik seperti ini ya sobat baik motor maupun mobil itu tergantung ukuran masing-masing ya sobat buat spesifikasi businya ya ada yang besar ada yang kecil ini ukurannya kebetulan kami ukurannya adalah ukuran yang 16 16 ini 16 ini yang biasa seperti ini kemudian ada kunci busi yang yang bawaan dari dari pabrik adalah biasanya seperti ini terus menggunakannya dengan kunci ring untuk membantu yang 17 biasanya 17 ini ukuran businya 16 ini nanti kalau mau mengencangkan tinggal ke arah searah jarum jam kemudian kalau mengendurkan berlawanan dengan arah jarum jam itu biasanya gitu ya sobatnya kemudian bisa juga menggunakan yang kunci pas sama 17 ini masuk ke sini untuk membukanya kemudian yang berikutnya kedua adalah yang banyak beredal juga kunci busi yang fleksibel kalau kebanyakan menamakannya kunci busi lebih fleksibel karena beliau fleksibel ini ya bisa apa tidak kaku lah ini juga ukurannya kebetulan 16 ukuran 16 ini sama juga dengan ini yang jadi motor sama mobil kebetulan sama sobat ada beberapa yang sama sesuai spesifikasinya itu busi ukuran 16 kemudian yang ini juga yang kunci mata shock range untuk khusus buka busi buka busi juga kebetulan kami juga sama ukuran 16 nah untuk kunci untuk kunci busi fleksibel ini beratnya sekitar 217 ya sobat kemudian panjangnya kurang lebih 22 23 nah ini untuk posisi busi yang mesinnya posisi di sudut a dalam agak sulit dijangkau biasanya menggunakan fleksibel ini lebih mudah ya sobat karena masuk ke dalam nanti untuk mengencangkan bisa juga dengan bantuan kunci ring ini masuk begini untuk mengencangkan ke kanan searah jarum jam atau untuk mengendorkan berlawanan arah jarum jam biasanya ke kiri begini gitu ya sobat ya kemudian kunci fleksibel ini untuk busi yang sudah lama enggak dibuka atau agak sulit karena sudah kencang sekali kadang-kadang terkadang sulit agak sulit dengan menggunakan apa kunci yang yang biasa standar bawahan pabrik atau dengan yang fleksibel ini karena udah terlalu kencang lah itu biasanya kami menggunakan berikutnya adalah ini kunci shock branch untuk buka busi tinggal sobat beli untuk khusus mata songket branch nya yang untuk buka busi karena dia beliau lebih dalam posisinya lebih dalam untuk supaya bisa busi masuk contohnya gini ya sobat ini busi masuk ke dalam nah terus kemudian ini ada sambungan untuk bila lubang busi nya mesinnya dalam itu ada sambungannya kemudian tambah lagi nih nah seperti ini ya sobat ya itu mengencangkan akan untuk mengendurkan itu sama juga ini contoh busi nya untuk yang bawahan pabrik masuk juga sobat nah terus kemudian yang bentuk fleksibel nah masuk juga kencang juga di dalamnya ada karetnya juga ya sobat itu yang fleksibel ini maupun yang kunci mata shock branch nya itu juga ada ada karetnya di dalam kemudian macem-macem busi juga banyak ya sobat ya ini contoh aja sobat ini contoh aja ini yang mesi baru biasanya bentuknya mesi kimpling ya sobat mesi bersih belum ada sisa pembakaran dari ruang yang bakar ya jadi ini mesi bersih ini sudah apa terpakai ini juga udah terpakai kemudian untuk apa untuk membuka busi itu ya sobat harus diperhatikan juga jangan terlalu dipaksa ya sobat karena ini juga takutnya apa busi nya bisa patah di dalam tertinggal di dalam apa untuk kepalanya ini hanya contoh saja ya sobat ya ini hanya contoh ya ini kami pernah punya pengalaman busi nya kepalanya itu tertinggal di dalam di 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 tempat busi nya jadi yang ke ketarik yang keambil cuman ininya batangnya ini jadi kepalanya tertinggal ya sobat ya ini waduh ini wah bikin bingung juga sobat ini jadi pengalaman kami ini ya semoga apa apa sobat-sobat jadi lebih punya punya ini ya punya berbagi pengalaman sharing ya sobat ya jadi apa biasanya kalau untuk buka apa apa busi nya itu kalau cukup sulit gitu ya itu kami biasanya semprot dengan penetran baik yang apa karbu bisa juga dengan yang macam-macam ya sobat ya bisa juga dengan yang karbu injection cleaner atau penetran semoga disemprot sedikit ke tempat posisi busi nya biar istilah apa biar mungkin drat-drat yang kotor ini bisa apa lebih lancar lagi untuk dibukanya ketika dibuka busi nya itu karena amit-amit ya sobat ya enggak enggak minta ya enggak itu bisa terjadi juga seperti itu punya pengalaman apa karena terlalu kuat sudah lama busi nya belum dibuka waktu itu kami juga belum punya ini belum punya kunci shock ini yang khusus untuk buka mata mata apa busi ini kami menggunakannya standar punya waktu ketika itu kita apa dengan kekuatan yang apa posisi sudah sulit dipaksakan akhirnya waduh tertinggal kepalanya di dalam jadi itu apa harus diperhatikan ya sobat jangan dipaksa pokoknya kalau buka busi bisa juga ada beberapa yang punya ini ketika mau buka busi mesin diangetin sebentar bentar sudah rado hangat buka busi nya atau kondisi masih mesin dingin semoga mana yang sesuai kebutuhan dengan sobat ini ya kalau kami agak sulit sekarang busi nya agak macet gitu kita semprot sedikit dengan dengan penetran atau karbocleaner semprot terus kita tunggu beberapa saat ketika itu kita coba lagi pelan-pelan pelan-pelan kalau sudah bisa terbuka ya itu terbuka kalau apa belum bisa terbuka sabar kalau enggak hubungin apa mekanik yang berpengalaman yang apa yang sudah apa berpengalaman ya untuk bisa nah ini karena apa bisa apa cukup bikin bingung juga itu sobat karena kalau posisi motor silin apa posisi busi kan masih terlihat kalau apa seumpama tertinggal kepalanya itu di di blok mesin yang posisi busi itu masih mudah untuk diambil kalau motor tapi kalau yang mobil posisi masuk di dalam busi nya di dalam di dalam apa silinder kop itu masuk ke dalam wah itu sulit sobat itu harus penanganan apa penanganan yang mekanik udah berpengalaman kalau sampai tertinggal di dalam itu wah itu itu harus diperhatikan sobat itu bikin bingung itu kalau tertinggal kalau posisi motor kan busi nya terlihat ya di blok mesinnya jadi itu lebih lebih inilah lebih mudah lah tapi kalau yang mobil ini harus perhatian lebih khusus mungkin begitu sobat semoga bermanfaat sharing kali ini terima kasih terima kasih